Halo, selamat datang di channel youtube PT Indotara Persada. Jumpa lagi dengan saya Prima, staff engineer dari PT Indotara Persada. Untuk video yang beberapa waktu lalu, kita sudah membahas tentang single aerial moncom. Bagi yang belum nonton, bisa check videonya di link youtube ini. Nah, sekarang kita akan membahas produk yang tidak kalah menariknya, yaitu double aerial platform dari PT Indotara Persada. Dengan tipe Kujemitsu DAP12AC. Nah, seperti apa butuh-butuhnya? Mari kita simak video ini. Sampai jumpa lagi. Oke, di belakang saya ini juga ada si Kujemitsu DAP12AC. Nah, kita bisa lihat di sini ada platform yang membedakan dengan single aerial dengan double aerial tentunya di bagian sini ya. Nah, Anda bisa lihat di video sebelumnya. Kalau yang di video sebelumnya hanya ada satu yang naik ya. Ini ada dua. Aerialnya ada dua. Nah, untuk bobot sendiri dari DAP12AC ini adalah 850 kg. Ini cukup ringan sekali ya untuk aerial platform dengan dimensi yang sebesar ini. Karena apa? Karena ini menggunakan bahan yang kuat, berkualitas, namun bobotnya tetap ringan. Nah, seperti kita bisa lihat di sini. Ini menggunakan aluminium yang sangat pokok sekali ya. Ada dua. Ini bisa naik dengan ketinggian maksimum yaitu 10 meter platformnya. Nah, untuk jangkauan kerja bisa mencapai 12 meter. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Ini ada stasis ya, stasis bawah yang warna merah ini. Ini ada lantai dasar platform dengan warna merah. Nah, ini dicat menggunakan cat kuli oletan khusus yang tidak akan cepat udar, juga akan mencegah bahan-bahan ini dari karat. Nah, selanjutnya juga, kita juga bisa lihat di sini ada kontrol panel ya. Ada kontrol panel, ada platform juga di atasnya. Oh ya, untuk platformnya ini, ini modelnya knockdown. Jadi, bisa dilipat. Wah, ini menarik sekali. Jadi, Anda bisa menyimpan unit double aerial platform ini dengan space yang lebih ringkas. Nah, untuk dimensi keseluruhan, setelah semuanya ini ringkas, termasuk tangga ya. Ini menarik juga, tangga ini bisa dilipat. Wah, ini sangat simple sekali ya penggunaannya ya. Selain itu juga, output ring trigger-nya juga bisa diambil. Nah, dimensi penyimpanannya untuk unit double aerial platform 12 AC ini, untuk panjangnya hanya di 1,48 meter, sedangkan lebarnya 0,8 meter. Nah, untuk tingginya ini 1,98 meter. Nah, untuk dimensi platform ini sendiri, yaitu di 1,68 meter, untuk lebarnya 0,8 meter, sedangkan tingginya ini 1,1 meter. Untuk platform ini maksimum 2 orang, dengan kapasitas angkat di 275 kg. Wah, ini cukup berat ya. Kapasitas angkatnya cukup tinggi, jadi bisa mencapai 275 kg. Nah, untuk Shigemitsu DAP-12 AC ini, untuk power source-nya adalah 220 volt. Karena ini tidak menggunakan baterai, jadi power source-nya langsung menggunakan voltase AC ya, atau listrik PLN, atau genset seperti itu. Dengan voltase 220 volt, 50 volt. Namun, ini yang penting, karena safety adalah yang utama. Nah, untuk kontrolnya sendiri tetap menggunakan voltase 12 volt. Jadi, kita bisa memilih kontrolnya, bisa menggunakan kontrol yang ada di sini, atau menggunakan kontrol yang ada di platform. Jadi, di platform juga disediakan tombol untuk naik turun. Ini sangat penting sekali ya. Nah, selain itu juga, ada fitur keamanan. Seperti apa? Nah, kita bisa lihat di kontrol panel ini, ini ada 4 buah lampu ya. Nah, 4 buah lampu ini mendeteksi masing-masing outrigger footprint ya, ada di sini ya. Ini ada 4 titik. Nah, apabila salah satunya tidak terpasang, atau tidak terpasang dengan sempurna, maka unit ini tidak akan bisa bekerja. Karena ini adalah safety device. Jadi, outrigger-nya ini harus terpasang dengan sempurna. Nah, untuk kontrol panel yang ada di sini, ini menggunakan kontrol panel F-Box dari Finlandia, yang juga sangat terkenal handal ya. Selain itu juga, untuk komponen-komponen di dalamnya, menggunakan sneddle dari Perancis. Untuk kontrol button yang ada di atas, juga menggunakan sneddle yang dari Perancis. Selain itu juga, untuk seal hidrolik, yang digunakan DC Gamitru di AP12AC ini, menggunakan sneddle-lit knob dari Jepang, yang sudah sangat mengandalkan dan terkenal kualitasnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari safety device DC Gamitru di AP12AC ini, sudah dilengkapi dengan anti-explosive atau explosive-proof valve dari Brevini Italia. Nah, ini di dalam sini juga ada anti-explosive valve-nya. Jadi, sangat penting sekali untuk sistem keamanan. Nah, selain itu juga ada manual relief valve yang ada di sebelah sana ya. Jadi, apabila kehilangan daya, waktu platform ini ada di posisi atas atau di ketinggian, maka bisa diturunkan secara manual. Untuk si Gamitru DAP12AC ini juga dilengkapi dengan limit suite Omron dari Jepang. Karena apa? Karena ini bekerja di ketinggian ya. Jadi, ini akan naik maksimum sampai 10 meter, sehingga untuk pembatasan ketinggian menggunakan limit suite Omron dari Jepang. Nah, selain itu juga, ini ada alarm saat aerial platform ini turun. Jadi, ada beeper, misalnya aerial ini turun dari ketinggian. Ini akan ada alarm yang akan memperingatkan apabila ada orang atau ada pekerja di sekitar area platform. Ini sangat penting karena keselamatan adalah yang utama. Nah, ini posisi off, seperti ini di tengah-tengah ya. Nah, apabila kita akan menggunakan tombol yang ada di base atau ada yang di kontrol panel ini, kita tinggal geser ke kanan, seperti ini. Jangan lupa, nyalakan dulu emergency stop-nya, seperti ini. Nah, ini sudah nyala. Ini adalah tandanya power masuk ya, di sini ya. Nah, ini 4 lampu indikator hijau ini adalah menandakan trigger-nya sudah terpasang dengan sempurna. Nah, ini adalah tombol untuk turun atau untuk down, seperti ini. Nah, ini adalah indikator aerial platform saat akan turun. Nah, apabila kita akan menggunakan tombol yang ada di platform, kita tinggal geser seperti ini, ke kiri ya. Nah, maka kita bisa menggunakan tombol yang ada di platform. Nah, ini buktinya, seperti ini. Ini tidak berfungsi ya. Karena apa? Karena tombol yang aktif yang ada di platform. Nah, untuk menyetabilkan aerial platform ini, digunakanlah ini ya, wear loop. Nah, wear loop ini sangat berkualitas, juga besar sekali ya. Ini akan membuat saat double aerial platform ini naik atau turun, ini akan jauh lebih stabil. Selain itu juga, untuk si Gemitsu double aerial platform ini juga menggunakan kabel yang sangat berkualitas ya. Ini double layer ya, dalamnya juga ada seratnya. Ini bagus sekali, jadi kabel ini tidak akan mudah putus karena tingkat kelenturannya juga tinggi. Nah, selain itu juga, untuk si Gemitsu double aerial platform 12 AC ini, di bagian kaki-kakinya, ini selain dilengkapi 4 buah outrigger float green yang bisa di-style ketinggiannya, juga sudah dilengkapi dengan foreclip pocket. Jadi, gampang ya, kalau misalnya akan memindahkan di bagian sini, ini sudah ada lubang yang bisa dimasukkan ke repopor gate. Ini akan memudahkan si Gemitsu aerial platform DAP-12 AC ini untuk dipindahkan atau untuk disimpan. Nah, selain itu juga, untuk si Gemitsu DAP-12 AC ini dilengkapi dengan 4 buah roda puli oretan tanpa motif, yaitu polos ya motifnya. Ini sangat penting supaya apa? Apabila digunakan di area-area yang seperti ini, yang menggunakan lantai seperti ini, tidak akan membekas. Ini sangat penting supaya laju dari si Gemitsu DAP-12 AC ini juga akan lebih smooth. Selain itu juga, untuk dua rodanya, ini bisa bermanufur ya, bisa belak-belok. Ini sangat memudahkan kita saat bekerja atau saat digunakan si Gemitsu DAP-12 AC ini. Jadi, saat memposisikan double aerial platform ini akan... Nah, untuk mempermudah penyimpanan dari si Gemitsu DAP-12 AC ini, platform yang bisa knockdown atau bisa dilipat ini mudah sekali cara penggunanya. Nah, di sini ada tuas ya, ini bisa ditarik sehingga bagian pelindung dari platform ini bisa dirobohkan atau bisa dilipat. Ini juga ada pengikatnya ya, jadi ini akan mudah sekali untuk penyimpanan apabila si Gemitsu DAP-12 AC ini sedang tidak digunakan. Nah, selain itu juga, untuk memudahkan pekerjaan, di atas platform si Gemitsu DAP-12 AC ini dilengkapi power source 220V sampai 16A. Nah, ini besar sekali ya. Jadi, kita bisa menggunakan power source yang ada di platform ini, misalnya kita akan melakukan pengepuran, pemotongan, dengan gelinda, segala macam, bisa menggunakan platform yang ada di atas. Jadi, ini sangat mudah sekali. Jadi, kita tidak perlu menggunakan kabel extension yang sangat panjang. Ini akan berbahaya. Nah, kita sudah sediakan di atas sana itu power source 220V 50Hz sampai 16A. Oke, ini saya akan menunjukkan betapa si Gemitsu DAP-12 AC ini didesain supaya mudah sekali digunakan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada handle. Ini fungsinya untuk memindahkan si Gemitsu DAP-12 AC ini. Misalnya, kita akan memindahkan unit ini dari satu titik ke titik lainnya saat kita akan menggunakannya. Jadi, ini mudah sekali. Oke, untuk mengoperasikan si Gemitsu DAP-12 AC ini hanya diputuhkan dua orang saja. Ini akan sangat bermanfaat sekali supaya Anda bisa menekan biaya operasional. Sehingga, nilai investasi bisnis Anda akan jauh lebih menguntungkan. Oke, itu tadi beberapa fitur menarik dari si Gemitsu DAP-12 AC. Selain itu juga, si Gemitsu DAP-12 AC memiliki garansi 3 tahun hidrolik dan 1 tahun garansi elektrikal. Wow, panjang sekali ya garansinya ya. Selain itu juga, didukung oleh layanan purna jual yang sangat profesional, serta ketersediaan spare part yang selalu ready stock dan original. Ini akan membantu meningkatkan nilai investasi bisnis Anda. Oke, cukup sekian video review kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Nyalakan juga loncengnya supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari PT Indotara Persada. Untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai si Gemitsu DAP-12 AC bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu video kita kali ini. Ketemu lagi di layar kesempatan. Saya Prima. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!